hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita udah masuk di live session atau sesi live dari Linux Mint ini ketika kita mau nginstall pasti tampilannya kayak gini nah terus sekarang tinggal kita atur partisinya nih ada yang namanya Gparted atau Gparted nah ini ya ini buat temen-temen yang mau menginstall dengan metode dual boot atau dua sistem operasi dalam satu komputer misalkan ada Microsoft Windows 10 dan Linux Mint nah bisa pakai Gparted ini atau kalau temen-temen pengen migrasi full ya secara total dari Windows bacakan ke Linux Mint ini tinggal langsung aja klik install Linux Mint nah disini karena saya mau meng-install ulang Linux Mint yang saya pakai versi sebelumnya Hai jadi idealnya sih saya langsung install Linux Mint ya karena data-data semua ini udah di backup tentunya nah tapi saya contohin dulu deh buat temen-temen yang masih bingung soal partisi dan partisi-partisian ini saya kosongin dulu ya semua datanya tuh saya punya harddisk baru ceritanya nih Hai saya mau bikin partisi klik new misalkan katakanlah eh saya mau bikin partisi untuk sistem itu 50 giga ya 50 giga ya misalkan nah ini 50 giga ini sistemnya file sistemnya bisa ext4 ext4 ini sistem yang dipakai untuk macOS dan genus-linux tapi kalau Windows dia biasanya sih pakai ntfs nah anggap lah kalian mau install dual boot ya saya bikin skema partisinya dulu deh biasanya kan kayak gini nah umumnya kayak gini ya jadi ada file sistem untuk si Windows itu sendiri dan ini partisi untuk nyimpen data kita nah kalau kasusnya kayak gini berarti kalau temen-temen mau dual boot harus ada satu partisi yang dikorbanin satu partisi yang kita pecah lagi menjadi dua bagian partisi mana ya nggak mungkin partisi sistem kenapa ya nanti sistem Windowsnya hilang berarti ya partisi data kita atau partisi D yang harus kita korbanin caranya gimana caranya ya ini katakanlah saya apply dulu ya supaya temen-temen gampang nangkapnya nah ini partisi awal kita ini sistem nih ceritanya nih udah jangan diganggu-gugat ini mah jangan diapa-apain nah berarti partisi ini nih harus kita bagi dua nih caranya klik kanan pilih delete itu cara pertama atau klik kanan pilih resize nah kita kecilin nih misalkan tadinya katakanlah 60 giga ya kita mau dibagi jadi masing-masing 30 giga jadi dua partisi klik resize atau move nah tapi kalau cara ini ngeresize itu dia bakal lama saya lebih seneng cara delete jadi dia kosong terus kita klik kanan new kita bikin partisi baru partisi untuk untuk sistem linux kita atau channel resize linux kita untuk sistem rootnya berapa 60 giga ke 30 giga ke tinggal diketik aja disini kalau udah tinggal klik add kelar nah untuk partisi web sendiri untuk distro keluaran terbaru 2020 ke atas tuh kayaknya udah nggak diperlukan lagi ya dengan catatan ram temen-temen tuh ada di angka 4 giga atau lebih saya pakai 8 giga ram Oh jadi nggak perlu lagi yang namanya partisi swipe dia kan memori cadangan lah gampangnya kayak gitu Hai nah ini tinggal kita apply aja kelar Atau gampangnya sih gini kalau temen-temen misalkan data D nya udah dikosongin gitu ya semua datanya udah di backup dulu ke partisi yang lain atau ke harddisk eksternal kah atau ke cloud ke manapun langsung aja klik kanan ini klik kanan format to ax4 kan tadinya dia ntfs udah kelar deh nanti pas proses instalasi baru kita pilih apalin ini nya nih sda2 tapi nanti bakal muncul juga kok udah sesimpel itu kok kalau nginstal dual boot nggak usah dibawa ribet Nah karena saya mau nginstalnya single boot untuk saya emang dari dulu udah terbiasa pakai sistem operasi jenu slash Linux dalam laptop ini bentar Oh baterainya udah mau abis ini tuh tinggal 32 menit lagi nih error ya laptopnya kayaknya mainboardnya bermasalah jadi nggak bisa sering-sering upload dulu kadang bisa ngecas kadang nggak Oke saya langsung aja klik open disini install Linux Mint saya bakal ngehajar semua partisi yang ada dalam sistem kita dan komputer ini nantinya cuma pakai satu sistem operasi atau single boot ini cara yang sangat-sangat saya rekomendasiin buat temen-temen ini gitu mulai dari kita nyari software alternatif pokoknya lebih enak lah proses nguliknya nih pemilihan bahasa bahasa Inggris aja mau bahasa Indonesia dari sebelah atas klik continue kalau udah ini pemilihan keyboard susunan keyboard kita ini defaultnya kan QWERTY yaudah kita biarin aja klik continue lagi ini ada koneksi internet nah saya nggak punya WiFi udah dicabut jadi nggak bisa nge-upload-upload sering ya saran saya saran saya nggak perlu konekin ke internet karena nanti dia proses instalasinya bakal lama kita offline dulu aja klik kontinnya lagi kenapa dek lagi dipakai flashdisknya ya habis-habis ini nanti bawahnya mana coba cari ama dede nah ini install multimedia kode karena kita nggak terhubung ke internet jadi kita biarin aja kayak gini klik continue lagi terus apalagi nih ada nggak ketemu nggak ya tadi dede mainin dimana tuh nah pemilihannya disini nah kalau untuk single boot ngelajar semua partisi tinggal kita klik erase disk and install linux min atau kalau pengen dua nah ini buat yang temen-temen tadi dua dua boot ya klik something else klik continue nih saya contohin dulu nah nanti kan ada dua nih ini file system C temen-temen ini partisi D tadi yang udah di formatnya klik disini aja tinggal klik dua kali nah munculkan dia kayak gini use as pilih ext4 klik format monpointnya nah ini yang paling wajib monpoint kasih tanda slash kayak gini atau garis miring ini logo dari root untuk file system linux min kita atau kalau di Windows itu partisi channel tinggal klik klik oke kalau udah nah ini ada keterangan continue nanti install now oke itu untuk dual boot tapi karena saya mau single boot ini SSD nya cuma berapa sih 128 kecil saya jadi pilih yang ini aja klik install now jadi dia bakal nge ini otomatis ya Nah bakal ngasih tahu tuh dia bakal bikin partisi otomatis partisi ESP partisi ext4 saya enggak 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 tahu nih SP apaan udah enggak begitu nge-update soal per jenis slash linuxan nah sekarang kita pilih lokasi kita ya pilih sesuai domisi di temen-temen ya terus kasih nama deh Hai kasih nama password udah kelar nanti 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.